ini kok motornya kayak gini bentuk ya kayak disitu harus ya gak pake helm gak pahasin motornya juga gak sesuai cagar jadi malam ini setelah kita melaksanakan 21 tadi gabungan dengan kose gayang sari kita lanjutkan hari ini kita tidak tidur sampai pagi tasarannya kali ini adalah tempat kumpul anak-anak muda disana biasanya ada memang keras dan mereka mungkin berbuat yang tidak senonoh disana pada saat pengendaraan ke tempat ama ternyata ada dua orang pengendaraan motor yang pada saat bertugas dia malah lari salah satu pengendara akhirnya menyerahkan diri namun yang satunya lagi dia lari sampai ke dalam-dalam kampung tapi akhirnya setelah dikejar petugas orang yang membunceng tersebut bisa diamankan oleh petugas melayu badan gak apa kamu? kalau aku lebih bahasa itu ya lebih gak apa? kayak maling? gak apa-apa? gak apa-apa? gak apa-apa? gak apa-apa? aman baku juga karena kamu melawan jadi setelah kami periksa ternyata juga tidak ada barang yang mencurigakan dan di atas mereka reka ternyata mereka hanya takut akhirnya mereka kabur ya padahal kalau mereka tidak salah seharusnya mereka tidak pun takut kalau mereka kabur seperti itu petugas justru makin curiga tidak jauh dari situ kami melihat ada mobil yang diparkir pada saat kami datangi orang tersebut langsung menyembunyikan HP-nya saya curiga dia akan menterah sanksi narkoba atau menyerah keras di situ sudah dibuka buka-buka langsung keluar kayak gini pada saat saya perintahkan dia buka password-nya ternyata di HP-nya dia sedang menonton video port yang mau naik mobil sendirian terus bukanya kayak gini download kok download kenapa harus di sini di sini-an? ya temannya gimana? gimana? pada saat saya tanya dia sedang menunggu sambil nonton video porno ya lucu juga di tempat sepi nonton video porno sendirian ini kan aneh Razia kami lanjutkan ke tempat yang jadi sasaran utama kami TI atau di buah jembatan jadi daerah TI ini sudah dari puluhan tahun yang lalu jadi tempat yang tidak jelas di sana ada tempat karaoke dan tempat mesung maupun ilmu man keras melihat lingkungan yang gemuk seperti itu saya heran apakah mereka tidak takut apabila melakukan kegiatan prostitusi di situ mereka nanti kena penyakit atau hal-hal yang tidak baik lain sampai saat kami periksa bilik-bilik yang ada di sana ya mayoritas kosong hanya satu tempat akhirnya saya inisiatif kami periksa semua sampai ke belakang bahkan ke semak-semak kun yaudah ya itu tuh orang apa tuh? di dulu akhirnya dua orang wanita tersebut pada saat kami ketemukan mereka langsung pakai baju cepat-cepat nah itu langsung kami amankan dan kami perugasi aku ini rak muteng aku ini buruk ya Pak KTP-nya gilirak lain ada KTP tapi senjir Pak coba cerita ngapain tadi di sana bertiga? ya aku rak muteng kan ya sini mbaknya berdua tadi ngapain di sana? mbak jujur aja udah langsung jujur cepat ini enggak usah lama-lama nih kamu masak ngantrin sama-sama jongkok di situ ya namanya orang udah ketangkep basah dia ya cari alasannya sekenanya akhirnya dengan bantuan teman-teman FKPM K2 mereka ke posek untuk didata dan dibina Razia kami lanjutkan ke sebuah warung di pinggir jalan besar kami akan cek ke sana dicek ada yang minum-minuman keras kendaraannya yang enggak lengkap plat nomernya yang jual siapa? saya Pak jenengan? ya ada minuman keras disini minuman keras ada bu apa ini? biru sama itu bawa sendiri apa beli disini? bawa bawa sendiri bawa sendiri betul beli dimana ini? beli dimana? dikasih teman beli apa dikasih teman? jujur 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 beli gimana? beli dimana? beli disini? beli disini punya jual ya? jual ini? mana? ini mana? itu jual jadi di tempat pinggir jalan besar seperti itu adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk menjual minuman keras karena itu adalah tempat umum dan apabila menjual minuman keras disitu dampaknya akan membuat masyarakat sekitar resah apabila ingin melewati tempat tersebut jadi lagi-lagi yang kita temukan disana adalah orang tua-orang tua mereka mampu-mampu di jalan umum dan hal seperti ini ya jadi terhadap yang tidak baik bagi kerasi muda bapak-bapak ibu-ibu yang disini perhatian tolong ya ke depannya kalau minuman keras jangan di tempat umum ya gak boleh minuman keras di tempat umum gak boleh itu melanggar menggauh ketertiban umum ini malam ini peringatan dulu tapi nanti ke depan kalau jadi seperti ini lagi kita bawa kantor ya terima kasih akhirnya minuman keras yang kami temukan kami amankan sudah ingat tadi disana ngapain sudah loh gak jujur aja ngapain tadi kerja ya kerja ya kerja cari uang ya buat anak buat anak anak berapa dua kerja itu udah berapa lama dua hari belum sebelumnya saya yakin sebenarnya pekerjaan halal di luar sana banyak tapi ya kembali lagi motif ekonomi dia punya anak yang harus dihidupi yang harus disekolahkan akhirnya dia ambil jalan pintas harapan saya dengan seringnya kami melakukan operasi seperti ini orang-orang akan berpikir bahwa mencari pekerjaan halal lebih baik daripada pekerjaan halal non-cari pkp siap mapanam terima kasih Terima kasih.